Intro Seusai menampilkan performa impresif bersama Persis Solo pada gelaran Piala Presiden 2022, pemain muda potensial Zanadin Faris kini resmi dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia U19. Sebab, Zanadin Faris menjadi salah satu nama pemain terbaru yang dipanggil oleh Shin Taeyong untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia U19 jelang gelaran Piala AFF U19 2022. Zanadin Faris menjadi salah satu nama yang muncul dalam daftar 30 nama pemain yang dirilis oleh PSSI baru-baru ini. Sebelumnya, Zanadin Faris sempat mencuri perhatian dan menuai decah kagul lantaran performa impresifnya bersama Persis Solo pada laga pembuka Grup A Piala Presiden 2022 di Stadion Manahan. Pada duel yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo pada Sabtu 11 Juni 2022 itu, Zanadin Faris menampilkan kemampuan yang luar biasa saat menggiring bola. Bahkan, tiga pemain PSS sampai diganjar kartu kuning. Lantaran harus melakukan pelanggaran untuk menghentikan pergerakan pemain asal Persis Solo YALF tersebut. Zanadin Faris merupakan salah satu pemain muda jebolan Persis Solo YALF yang mendapat kesempatan promosi ke tim senior Laskar Sambernyawa. Pemain yang akrab di Sapa Ucil ini tercatat lahir di Bekasi, Jawa Barat pada 31 Mei 2004. Awalnya, dia berlatih sepak bola bersama Sekolah Sepak Bola Kalpataru. Nah, akankah Wonder Kid ini dapat mengharumkan nama Indonesia di Piala AFF? Terima kasih telah menonton!